Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 8 Januari 2024 Berita utama surat suara steril hingga TPS KPU Sulsel telah melakukan pendistribusian logistik surat suara ke sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan KPU Sulsel juga menjamin tidak akan ada surat suara cacat yang didistribusikan ke TPS pasalnya penyertiran dilakukan dengan teliti Berita selanjutnya waspada kukis isi ganja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan membongkar modus peredaran narkotika jenis ganja yang dicampurkan ke dalam kue berbentuk kukis Dua pemuda bersatus mahasiswa di Makassar dan sejumlah barang bukti kue berbentuk kukis isi ganja diamankan oleh petugas Berita terakhir, PC Gubernur Sulsel garap hortikultura di Luwuk Raya Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin gencar menggarap pengembangan tanaman hortikultura di Sulsel Salah satu di antaranya di Kabupaten Luwuk Raya PC Gubernur Bahtiar melakukan penanaman pisang dan memberikan bantuan bibit pisang kavendis Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas